Intro Hai guys, balik lagi nih di youtube channel aku Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya Nah sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua Yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku Salam kenal dulu ya, aku Clara Hari ini aku udah milihin kalian satu film yang menarik banget nih guys Judulnya King Serpent Island Ceritanya tentang sebuah pulau terlarang, pulau ular Pulaunya dihuni ribuan ular Bahkan ternyata disitu masih ada ular berukuran raksasa Yang seharusnya udah punah dari jutaan tahun lalu Ya gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian Eits, tapi sebelumnya aku mau minta tolong dulu dong guys Bentar aja buat like video ini Dan jangan lupa di subscribe Terus nyalain juga lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku Dan biar aku lebih semangat juga kontennya Jadi awalnya ada empat pria yang lagi asik berburu ular Mereka ngelemparin umpan ayam ke sebuah lubang sarang ular Nah tapi ular yang dipancing gak keluar-keluar Si ular cuma ngabisin umpannya aja Makanya nih cowok baju belang ini nekat masuk ke lubang Mau nangkep ulernya langsung kan Eh pas ular yang ini udah berhasil ditangkep Ternyata dia malah ngeliat di belakang ada ibunya ular Yang ukurannya jauh lebih gede Cowok ini langsung minta tolong biar dikeluarin kan Eh malah dikiranya bercanda guys Ya dia udah keburu dimakan sama ular di lubang itu Baru kan nih temennya panik mau narik Eh dia malah digigit juga sama ular yang kecil Ular itu langsung dihabisi guys Tapi tiga orang ini sadar kalo di dalam sarang ular itu Masih ada ibu ular raksasa yang mengerikan Mereka udah kabur naik kapal mau ninggalin pulau itu Tapi si ular raksasa terus ngejar Dia kayak mau bales dendam Karena tadi mereka udah menghabisi anaknya kan Udah kondisinya badai Ular raksasa itu juga ngamuk-ngamuk Kamera mereka yang terjatuh jadi ngerekam semuanya guys Orang-orang itu juga akhirnya jadi korban Diserang ular raksasa Lanjut sementara di sebuah desa Ada emak-emak yang lagi panik banget Karena rumahnya kedatengan ular Makanya dia minta tolong ke pawang ular yang paling jago di daerah itu Namanya Chen Pas dicek Chen nemuin di meja makan rumah itu ada telur-telur ular Pantes aja ibu ularnya dateng Pasti marah kan karena telur-telurnya diambil Untungnya karena Chen ini pawang ular yang udah pro Ular itu akhirnya langsung bisa diamanin Setelahnya Chen dapet kabar Kalau salah satu temennya ditemuin tewas di pulau ular kan Padahal rencananya pulau itu mau dijadiin tempat wisata Sama sebuah perusahaan besar Karena Chen ini ahli ular Dia bisa tau dari bekas gigitan di tubuh temennya Kalau ular yang ada di pulau itu Ular raksasa guys yang ukurannya lebih dari 15 meter Makanya dia langsung ngasih tau ke organisasi yang ngelindungin satwa-satwa liar Supaya ular raksasa di pulau itu dilindungin Dan biar gak ada korban manusia lagi Nah tapi ada satu cewek yang namanya Xiao Xiao Dia gak percaya Karena ular raksasa tuh harusnya udah punah dari jutaan tahun lalu Masa iya masih ada di pulau itu? Sampai akhirnya ditampilin rekaman video dari kamera itu Yang nunjukin kalau ular raksasanya beneran ada Makanya Chen dan Xiao Xiao jadi ditugasin Buat ngecek langsung kan ke pulau ular itu Di sisi lain bos perusahaan besar Yang mau ngejadiin pulau ular itu tempat wisata Ngedatengin pulau ular lain nih saingannya Chen Cowok gondrong ini Dia minta supaya ular-ular di pulau itu semuanya dimusnahin Soalnya kalau terbukti pulau itu banyak ulernya Apalagi ada ular langka Nantinya pulau itu bisa-bisa dijadiin kawasan perlindungan sama pemerintah Si bos gak mau rugi Makanya si bos sampai nawarin hadiah batangan emas Asal pawang ular gondrong ini berhasil nyingkirin ular-ular dari pulau itu Balik lagi ke Chen Dia Xiao Xiao ditemenin sama satu cowok yang hobinya ngonten terus nih Namanya Muffin Mereka naik kapal menuju ke pulau itu Nah tapi keliatan ya Kalau kapalnya si pawang ular gondrong udah duluan ada di sekitar pulau itu Bener aja dia dan anak buahnya langsung mulai ngeberesin ular-ular yang ada disana Sampai tiba-tiba pas lagi istirahat ada satu pekerja yang ngeliat sesuatu yang gerak-gerak disemak-semak Dan malah disamperin ya Eh ternyata itu tuh ular berbisa Si pekerja langsung jadi korban Di kondisinya yang sekarat si pekerja itu balik ke base campnya kan Sialnya ular itu ngikut guys Ngeliat ularnya lumayan gede Para pekerja disitu jadi panik Sampai akhirnya ular itu udah berhasil ditangkep nih Dan gak lama Chen datengkan kesitu Dia minta supaya ular tangkepan tadi dilepas Habitatnya gak boleh diganggu Si gondrong gak setuju Karena dia ditugasin buat musnahin ular-ular di pulau itu kan Walau sempet berantem Chen akhirnya berhasil ngalahin si gondrong Dan ular itu akhirnya dilepasin lagi ke alam Setelahnya Chen, Xiao Xiao dan Maffen mulai ngelakuin penyelidikan di pulau itu Sampai pas malam harinya Mereka mutusin buat istirahat di sebuah pondok yang ada di tengah hutan Eh tiba-tiba mereka dibikin kaget Karena nemuin tubuh salah satu orang yang ada di awal film tadi Yang diserang ular raksasa Kondisinya penuh lendir Jadi kayaknya orang itu tewas ditelan ular Tapi dikeluarin lagi Setelah dicek-cek kondisi pondok itu kayaknya udah aman kan Gak ada ular Orang-orang ini mau istirahat Tapi mereka gak sadar Di luar anak buahnya si gondrong Ternyata udah ngerencanain sesuatu Rumah pondok itu dimasukin ular berbisa Terus dikunciin Sialnya lagi ternyata Ular raksasa penghuni pulau juga mendekat ke situ Dan ular-ular yang di dalam rumah juga langsung nyerang Bahkan Maffen sampai kegigit Chen juga dibius dan Xiao Xiao dibawa kabur Sama sesuatu anak buah Polang ular yang jahat itu Eh tiba-tiba ular raksasanya muncul kan Dan pas banget anak buahnya polang ular jahat itu Jadi langsung dimakan Nah yaudah nih Xiao Xiao yang selamat Langsung nolongin dua temennya di dalam pondok Keesokan harinya tiga orang ini udah bisa ngelanjutin penelitian Dan pas banget mereka nemuin kulit ular raksasa Berarti itu bukti kalau ular raksasanya beneran ada kan di pulau itu Eh gak jauh dari situ Mereka nemuin salah satu anak buahnya si polang ular jahat Yang kondisinya udah sekarat Karena semalam dimakan ular raksasa Walau musuhan Tapi Chen masih berusaha nolongin orang itu Bahkan dianterin balikan nih ke base campnya Disitu si gondrong nawarin Mau ngebagi emas batangannya ke Chen Kalau dia mau kerjasama Nyingkirin ular-uler yang ada di pulau itu Ya Chen langsung nolak Karena dari awal Tujuannya pengen ngelindungin ular-uler yang ada di pulau itu kan Makanya dia nyuruh si gondrong Dan anak buahnya yang ninggalin pulau itu Karena gak bisa diajak kerjasama Chen akhirnya pergi dari situ Eh gak lama Mobil mereka papasan guys Sama ular raksasa yang mereka cari-cari Langsung aja kan nih Ular itu mau mereka kejar Sampai tiba-tiba aja Mobil mereka malah dihadang Sama dua anak buahnya si gondrong Lagi-lagi mereka diajakin ribut Di saat Chen dan Muffin ngelawan Xiao- Xiao yang gak mau kehilangan jejak Akhirnya ngejar ular raksasa itu sendirian Dan akhirnya dia sampai di sebuah gua Tempat tinggalnya ular raksasa yang seharusnya udah punah itu Di sana dia juga nemuin Ternyata ular raksasa itu punya banyak telur Xiao- Xiao tau Kalau telur ular raksasa itu pasti berharga kan Karena udah punah Jadi diem-diem dia nekat nih nyolong satu Setelahnya dia langsung lari kabur Dan pas banget Chen dan Muffin juga udah nyusulin ke situ Ya tapi ular raksasa itu jadi ngamuk Dan langsung ngejar mobil mereka Chen yakin kalo Xiao- Xiao pasti udah nyuri sesuatu dari ular raksasa itu Disuruh balikin dia gak mau Chen disuruh jangan ikut campur Untungnya mobil mereka berhasil menghindar Tapi mereka malah dicegat lagi sama gengnya si gondrong Dan akhirnya ketahuan Kalau Xiao- Xiao punya telur ular raksasa itu kan Si gondrong jadi punya rencana Dia sengaja ngikat Chen dan Muffin Mereka dijadiin umpan buat mancing ular raksasa itu Biar bisa ditangkep Bener aja gak lama ular raksasa itu dateng kan Nyariin telurnya Untungnya Chen si jagoan udah berhasil ngelepas tali iketannya Dan dia juga gercep ngelepasin talinya Muffin Sementara si gondrong dan anak buahnya malah asik nontonin perjuangan mereka dari CCTV Ngeliat situasi orang-orang lagi pada fokus nonton Xiao- Xiao yang disekap diam-diam berusaha kabur Walau butuh perjuangan Xiao- Xiao akhirnya berhasil naik ke atap kontainernya Abis itu dia bantuin supaya Chen dan Muffin bisa keluar Situasi mulai kacau Karena ular raksasa itu masih ngamuk-ngamuk nyariin telurnya kan Bahkan satu persatu anak buahnya si gondrong juga jadi korban ular raksasa itu Base camp itu diserang abis-abisan Sampai yang tersisa udah tinggal Chen Xiao- Xiao, Muffin dan si gondrong doang guys Mereka akhirnya kabur ke kapal dan mau ninggalin pulau ular itu kan Ya tapi si ular purba raksasanya juga ngejar Chen tau kalo ibu ular raksasa itu mau telurnya balik kan Jadi yaudah telurnya dibalikin Eh si gondrong nih ya pinter banget Dia sosokan mau ngelawan ular raksasa itu Ya jadinya dimakan kan tuh Untungnya setelah telurnya dibalikin Ular purba raksasa itu pergi gitu aja guys Disitu tiga orang ini sadar Kalo ular raksasa sekalipun sebenernya gak akan nyerang kalo gak diganggu Pada akhirnya organisasi pelindung satwa berhasil ngambil alih pulau itu jadi kawasan perlindungan ular Yang gak boleh diganggu dan juga gak boleh dijadiin tempat rekreasi Supaya ular-ular di pulau itu bisa hidup disana dengan tenang Iya itu tadi ceritanya Ngeri juga ya guys satu pulau isinya ular semua Ada ular raksasa pula Nah kalo kalian suka nih sama videonya Bantu aku ya dengan like, subscribe Dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys Selalu komen juga di bawah Kalo kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas Oke deh kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku Jaga kesehatan kalian selalu And I'll see you guys on my next video Bye-bye